Kan itu serem banget ceritanya. Jadi dikejar, dipukulin di flyover talun, jatuh di situ, sudah tidak berdaya. Saat mengejar pertama sama flyover talun, jaraknya 1 kilo. Kemudian dibawa lagi ke belakang showroom. Berarti kan 1 kilo lagi. Dipukulin di situ, dihabisin, diperkosa, kemudian ditusuk. Kemudian dibawa lagi ke sana, ke flyover talun. Berarti kan logikanya ketika siapapun yang mendapatkan korban untuk pertama kalinya, darah kan berceceran di mana-mana. Setelah penangkapan kan beredar tuh foto-foto 2 hari kemudian tuh foto-foto babak belut. Tanggal 4 tuh saya udah lapor ke Pro Pampolda. Tanggal 13 saya lapor ke Komnas HAM. Cuman memang tidak ada tangkapan. Siapapun yang terlibat, siapapun yang melakukan ya harus mengambil pertanggung jawaban atas perbuatan yang dia lakukan. Tapi siapapun yang tidak melakukan, tidak boleh juga dijadikan tumbal dalam perkara ini. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan arah sumber yang luar biasa. Tapi sebelumnya saya memperkenalkan, saya ingin memberi prolog dulu. Bahwa hari ini kita akan membahas sebuah kasus yang lagi hot nih. Yang lagi viral di media sosial. Kasus pembunuhan Vina dan Rike. Saya sudah menghadirkan yang pertama, Ibu Titin Prilianti, penasihat hukum terpidana Saka Tata. Yang kedua, sahabat saya nih, Asmi Sahputra, pakar hukum pidana Universitas Terisak. Assalamualaikum, mbak. Waalaikumsalam, mbak. Assalamualaikum, mbak Titin. Waalaikumsalam. Mbak Titin, sehat? Alhamdulillah. Waduh, mbak Titin ini saya lihat sudah kecapean ini dari Cerebon ya, jauh-jauh ini datang ke Jakarta. Mbak Titin, ini kan menarik nih kalau kita lihat kasus pembunuhan Vina, Bu Kasmi ya. Iya. Karena 8 tahun yang lalu, kelihatannya kasus ini tidak terlalu mengundang perhatian publik. Tapi ketika kasus ini dibuat filmnya, layar lebar, ini menjadi heboh semua kan. Dan terungkaplah bahwa banyak keanehan di dalam kasus pembunuhan Vina. Dan ujung-ujungnya menjadi pro-contra. Kenapa menjadi pro-contra? Karena banyak orang yang tidak meyakini lagi bahwa apakah benar orang-orang yang selama ini sudah difonis, betul-betul itu adalah pelaku sesungguhnya. Tapi mungkin yang kita yakini, Bu Nasmi, bahwa telah terjadi pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Itu fakta ya. Betul. Tapi yang jadi pro-contra, siapa sebenarnya pelakunya? Itu yang akan kita diskusikan. Ibu Titin. Ibu Titin ini kan 8 tahun lalu sudah mendampingi ya para tersangka pada saat itu. Ada berapa orang, Bu Titin, pada saat itu? Yang didampingi 2 orang. Sudirman dan Saka Tata. Sudirman dan Saka. Seluruh pelaku yang ditangkap pada saat itu berapa orang jumlahnya? Seluruhnya 7 dengan 1 orang yang awalnya sudah berada di dalam. Oh jadi 7? 7 orang yang ditangkap, dijadikan tersangka? 1 orang yang disangkakan melakukan perbuatan lain dan sudah ada surat penahanannya, sudah di dalam. Dijadikan satu dalam tutupan seolah-olah mereka saling mengenal. Berarti ada 8 orang tersangka ya? Jadi 2 ditangani oleh Ibu Titin yaitu Saka dan Sudirman ya. Kemudian dalam proses persidangannya Ibu Titin ikutin ya? Ya. Jadi mulai dari pendampingan saat penyelidikan, penyidikan? Pendampingannya itu ditangkap tanggal 31 walaupun sudah kuasa dari awal bulan, tapi saya baru mendampingi di tanggal 16 September. Jadi pada saat pemeriksaan terhadap tersangka Saka Ibu selalu mendampingi ya? Tidak, taunya sudah dalam bentuk yang sesuai tuntutan. Jadi Ibu pengacaraan di tingkat penyidikan tapi nggak pernah mendampingi ya? Karena memang tidak memiliki akses ke sana, makanya pada tanggal 13 September 2016, saya pernah ke Komnas HAM mengaluhkan masalah itu. Memprotes ya? Mengaluhkan masalah, satu tidak diberinya akses untuk menengok. Meningok atau mendampingi? Mendampingi dan menengok. Oke. Karena orang, jadi orang tuanya menengok aja nggak bisa, apalagi saya mendampingi. Siapa itu orang tuanya Saka? Waktu itu saya bawa semua sih. Saka dan? Dari yang tujuh orang itu, lapan orang. Karena pengaduannya Hadi dan kawan-kawan, nggak satu orang. Oke, tapi saya ingin bicara khusus kepada Saka dan Sudirman yang Ibu pegang ya. Jadi selama Saka diperiksa, dikepolisian, Ibu nggak pernah mendampingi? Tidak mendampingi, kecuali di tanggal 16 September. Berarti sudah 17 hari ya? Sudah 17 hari, itu sudah dilimpahkan ke kejaksaan? Menjelang berarti, menjelang. Menjelang? Karena kan anak, ya. Oke, berarti masih ada pemeriksaan pada saat itu? Hanya pemeriksaan tambahan aja sih. Oh, tinggal pemeriksaan tambahan. Baru Ibu dikasih kesempatan ya? Ya. Untuk mendampingi ya? Jadi berarti pembuatan BAP terhadap tersangka Saka dan Sudirman itu nyaris hampir 10 ribu nggak ikutin ya. Nanti terer-terer ya. Tapi di persidangan Ibu ikutin kan? Di persidangan diikutin. Apa yang aneh menurut Ibu di persidangan? Di persidangan yang aneh ya hampir seluruhnya sih kalau melihat sih. Jadi apa yang saya sampaikan berarti kan semua terungkap di persidangan. Jadi awalnya, itu kan dari ketangan saksi. Yang pertama setelah dakwaan dibacakan gitu. Kemudian saksi yang dihadirkan itu ayahnya korban. Jadi dua orang korban itu salah satu diantaranya adalah anak polisi. Ayahnya dihadirkan sebagai saksi. Saat di muka sidang ayahnya mengatakan pada tanggal 27 saya menerima informasi dari anggota polsek anaknya kecelakaan. Kemudian di persidangan juga dia menyatakan melihat kondisi di rumah sakit. Nah pada tanggal 29 saksi melihat kondisi motor. Tetapi tidak terlalu rusak. Di muka sidang saksi juga menyatakan melihat kondisi motor yang tidak terlalu rusak. Sebagai seorang polisi, ngaluri saya menyatakan anak ini bukan meninggal karena kecelakaan. Tapi ada sebab lain. Karena kasusnya masuk pembunuhan, saya kejar loh kok saksi bisa menyatakan seperti itu. Saya bilang waktu itu. Saya ingat betul bahasa saya seperti itu. Dijawab oleh saksi Rudiana, karena satu bulan sebelumnya anak saya pernah berkonflik dengan temannya. Cuman saya tidak mengejar temannya itu siapa. Dengar dasar kecurigaan itulah, saksi menyatakan pada tanggal 31 saya menelusuri jalan tempat anak saya jatuh 500 meter ke kanan, 500 meter ke kiri. 500 meter ke kirinya bertemulah di jalan perjuangan. Di jalan perjuangan saksi menyatakan dia ketemu Dede sama Aeb. Dede itu warga Gunung Jati. Di jalan perjuangan ini di Cirebon ya? Ya, Cirebon. Dede itu warga Gunung Jati, Aeb itu warga Bekasi. Saksi di persidangan menyatakan kalau dia memperlihatkan foto motor anaknya. Sambil menanyakan apakah melihat motor ini dikejar, apakah terjadi keributan. Waktu itu Aeb dan Dede menyatakan dia melihat biasanya kumpul di mana. Biasanya kumpul di depan SMP 11 itu. Kalau misalnya kumpul lagi tolong kasih tahu gitu. Pembicaraan seperti-seperti itulah. Saksi memberikan nomor itu kepada Dede dan Aeb. Kemudian 3 jam kemudian Aeb menelpon kepada saksi kalau anak-anak yang dicari sudah kumpul di depan sekolah. Di persidangan saksi menyatakan dengan telepon dari Aeb itu saya datang bersama anggota saya kemudian menangkap 7 orang yang ada di situ. Waktu itu hakim juga mengkonfirmasi apakah penangkapan itu dilakukan dengan dilengkapi surat penangkapan. Dijawab tidak hanya komunikasi lewat lisan. Itu yang pertama. Oke, clear ya. Tapi yang kita mau tanya nih Bu ya. Selama menjalani persidangan ketika Saka dan Sudirman, Ibu kan damping itu di persidangan. Ya, kalau Saka kan lebih dahulu karena anak. Jadi sidangnya juga kan cepat setiap hari satu minggu saya harus... Oke, karena Saka pada saat itu umurnya 15 tahun. Jadi dia masih tunduk pada peradilan anak ya. Ya. Jadi tertutup ya Bu ya pada saat itu. Oke, pada saat itu setelah menjalani persidangan beberapa kali dan akhirnya dituntut itu dituntut berapa tahun? Dituntutnya 10 tahun kalau Saka. Saka 10 tahun. Kalau Sudirman? Hukuman mati jadi seumur hidup kalau nggak salah. Sekarang Sudirman masih ada di penjara. Ya. Jadi jatuhi hukuman seumur hidup. Seumur hidup. 7 orang ya. Ya, 7 orang. Termasuk di dalam Sudirman ya. Hanya Saka yang 8 tahun. Hanya Saka yang 8 tahun. Tuntutannya 10 tahun. Keputusannya 8 tahun. Kalau yang lain memang tuntutannya seumur hidup. Semuanya kayaknya sama. Tapi putusannya seumur hidup. Seumur hidup ya. Tapi cuma dijalani berapa tahun tuh? Saka 3 tahun 8 bulan. Oke, walaupun putusannya 8 tahun. Ya. Dijalani. Tapi 3 tahun 8 bulan ya? 3 tahun 8 bulan. Oke. Kalau begitu kan tadi ibu melihat bahwa ada banyak sekali keganjilan-keganjilan ya. Di dalam kasus pembunuhan si Vina dan Eki. Selama proses persidangan kan ada ponis tuh. Ponis yang menjatuhkan bahwa klien ibu itu dinyatakan bersalah. Terbukti bersalah. Ya. Apa yang ibu lakukan? Banding? Untuk Saka saya banding sampai kasasi saya lakukan. Termasuk juga melaporkan ke komisi yudisial karena pada saat persidangan anak itu kita tidak mendapatkan seperti suasana sidang anak. Kenapa ibu katakan tidak mendapatkan suasana seperti sidangan anak? Hakim tidak memberi kesempatan kita beralibi. Kemudian saksi juga apapun yang dibicarakan oleh saksi alibi yang pada saat peristiwa itu mereka ada di mana itu selalu dipotong. Jadi kesempatannya sama sekali tidak kita dapatkan. Oh jadi ibu menganggap sidang itu tidak fair gitu. Tidak memberikan kesempatan yang sama. Iya yang sama. Kemudian juga dengan nada yang sangat keras gitu. Karena ketika misalnya saksi menyatakan pada pukul 10 di saat kejadian ditemukannya jenazah korban itu saya akan ke bengkel. Kenapa ibu terlalu yakin bahwa Saka itu tidak bersalah? Padahal kan kalau kita lihat putusannya nih mulai dari tingkat pengadilan negeri kemudian banding, mahkamah agung. Itu semua putusannya terbukti bersalah. Kenapa ibu meyakini bahwa dia tidak bersalah? Keyakinan itu karena dari tuntutan. Kalau tuntutan sebab kematiannya itu karena tusukan benda tajam berupa samurai pendek maupun panjang di dadah kiri dan di perut. Yang kematiannya itu terjadi di belakang saurum. Tetapi hasil visum dokter yang... Itu pertimbangan hakim ya bahwa kematiannya disebabkan oleh tusukan. Itu pertimbangan hakim di dalam putusan. Di dalam tuntutan pak. Maka putusannya sudah saya... Tidak, tapi begitu bunyi putusannya ya? Kira-kira begitu. Saya lupa pak merekonstruksi 8 tahun. Lupa saya lupa. Lupa. Cuman kan saya... Kenapa kalau tuntutan dengan hasil visum kan dari dulu saya sudah puterin gitu. Jadi kan ketika dibuka kembali oh ini. Cuman tuntutan secara utuh saya tuh lupa. Lupa. Maksudnya karena saya harus baca lagi kan. Gini secara logik gini. Ketika misalnya udah seumur hidup. Udah kitanya udah ambiar aja udah. Karena kan kita di persidangan sudah menyatakan. Ini katanya meninggalnya karena tusukan benda tajam. Di dada dan perut. Tapi ternyata hasil visumnya. Tidak ada luka tusuk. Baju yang dihadirkan di persidangan itu masih utuh. Tidak ada luka lobang. Jadi kita sudah termakan. Visumnya apa tuh? Mati karena apa? Karena ratakan tengkorak belakang. Jadi bukan karena ditusuk? Bukan karena ditusuk. Siapa tau didorong bu. Tapi ada nggak? Kalau didorong kan benturan. Ada nggak dari hasil visum itu bahwa korban sebelum dibunuh itu diperkosa? Kalau terdapatnya sperma ada di hasil visum. Ada hasil visum ya? Tetapi kalau misalnya mungkin ahlinya bisa membaca ternyata itu ahli punya kesimpulan. Ada dua kesimpulan. Apakah itu karena paksaan? Apakah itu karena persidangan itu karena suka sama-suka? Oke tapi dalam tuntutan jaksa itu ada disebutkan? Tidak. Dilapis tuntutannya? Sebetulnya walaupun itu tertutup secara spesifik secara masif itu tidak pernah disebutkan. Perilaku itu tidak pernah diurai. Tidak pernah diurai dalam persidangan. Kalau dalam dakwaan diurai. Di dalam tuntutan diurai. Tapi dalam persidangan sendiri akhirnya tidak menanyakan secara masif masalah itu. Ya tapi kan ada di dalam dakwaan. Di dalam dakwaan ada. Bahwa yang bersangkutan meninggal akibat pemerkosaan dan pembunuhan. Kan gitu kan? Tidak pemerkosaan. Kalau hanya pembunuh atau tusuk. Kalau pemerkosaannya di dalam peristiwa kronologisnya. Uraiannya ya? Tapi kalau meninggalnya karena lukis. Jadi itulah yang menurut ibu ganjil. Ya karena gini. Kalau misalnya dari urayan tuntutan. Kan itu serem banget ceritanya. Jadi dikejar. Dipukulin di flyover talun. Jatuh di situ. Sudah tidak berdaya. Antara mengejar sama flyover. Saat mengejar pertama sama flyover talun. Jaraknya 1 kilo. Kemudian dibawa lagi ke belakang saurum. Berarti kan 1 kilo lagi. Dipukulin di situ. Dihabisin. Diperkosa. Kemudian ditusuk. Kemudian dibawa lagi ke sana. Ke flyover talun. Berarti kan logikanya ketika siapapun yang mendapatkan korban untuk pertama kalinya. Darah kan berceceran di mana-mana. Tapi fakta persidangan orang yang melakukan olah TKP. Saya tanya berulang-ulang. Itu darah kelihatannya ada di mana. Dengan kronologis begitu kan darah berceceran untuk keluar. Udah ditusuk di saurum. Tiba-tiba dibawa lagi 1 kilo. Oke. Jadi saakai ini didakwa melakukan pembunuhan ya. Turut bersama-sama. Perannya memukul 2 kali gitu. Ada nggak peran si saakai itu menusuk? Nggak? Nggak ada. Nggak ada diudah dalam dakwaan. Nggak ada diudah dalam dakwaan. Cuma turut memukul ya. Iya. Memukul 2 kali. Memukulannya itu mengakibatkan yang bersangkutan terhempas. Kira-kira seperti itu ya. Jatuh dan kena di belakangnya. Nggak. Nggak. Tidak detail seperti itu ceritanya. Kalau nggak ada cerita jatuh membentuk nggak ada. Kan Ibu tadi bilang tidak ada itu ya. Visumnya kan bilang jatuh tuh. Kalau itu hasil visum dari hasil otopsi. Iya. Bahwa ternyata dia meninggal karena ada benturan di kepala kan. Ada benda benturan. Retakan di belakang. Retakan di belakang. Berarti. Tapi sebabnya apa kan tidak dijelaskan di hasil otopsi. Tapi dalam tuntutan itu disebutkan bahwa Saka sempat mendorong memukul. Saka memukul satu kali di situ. Jadi ada dua kali. Terus dibilang memukul dan jatuh. Tidak ada cerita memukul dan jatuh. Saka memukul. Jadi tragisnya itu ceritanya ada di belakang showroom itu. Apakah memang Saka mengenal ketujuh orang ini? Kalau mengenal ketujuhnya karena kan rumahnya berdekatan. Memang dia punya teman-teman ngumpul? Jadi gini kalau yang empat kan dewasa. Iya. Tapi punya adek yang sebaya Saka. Jadi perkenalannya karena itu. Cuma Saka tidak bermain dengan tujuh itu karena umurnya jauh. Oke. Dengan enam ya. Dengan enam, tujuh dengan Saka. Yang satu kan Rivaldi nggak kenal. Rivaldi itu sudah ada di dalam ketika ini ditangkap. Rivaldi kenal nggak sama semua orang ini? Rivaldi nggak kenal yang tujuh. Yang tujuh nggak kenal Rivaldi. Kalau yang enam ini kan memang ada hubungan saudara. Ada hubungan tetangga. Kan satu RT. Rumahnya kan deket belakang-belakangan. Jadi Saka kenal ke enam orang ini. Karena salah satu teman adiknya. Iya. Ada pamannya. Ada sepupuan di situ. Pada saat itu kan ibu masih ingat tuh ya. Pertama kali Saka dijemput oleh polisi itu keapa? Tanggal 31 itu. Di rumahnya ya? Bukan di rumahnya. Jadi saat itu kan anak-anak yang kulibangunan itu baru pulang. Kumpulah di situ. Memang kebiasaan mereka kayak gitu. Dan dulu Saka ini kulibangunan ya? Bukan. Nah pada saat anak-anak sedang kumpul di situ. Saka tuh diminta tolong oleh salah satu pamannya yang ada di situ. Suruh ngisi bensin motor. Saka berangkat lah ngisi bensin motor. Pas selesai ngisi bensin motor kan mau dikembalikan lagi tuh motor tuh dikelumunan anak-anak itu. Jadi udah ada polisi. Saka tuh ngedeketin. Ngedeketin polisi ke situ mau ngembalikan motor ikuti tangkap. Oke. Gitu. Jadi karena ibu keberatan dan ibu meyakini bahwa Saka ini tidak terlibat. Iya. Ibu meyakini bahwa dia tidak terlibat. Meyakini. Oleh karena itu ibu mengajukan banding kan? Iya. Ketika banding ditolak ibu mengajukan kasasi lagi. Dan tetap putusannya sama kan? Putusannya sama. Ibu tidak berhenti sampai di situ. Iya. Bahwa masih tetap melakukan upaya-upaya salah satunya melaporkan ke Komnas HAM. Kalau ke Komnas HAM lah jauh sebelum ke Komnas HAM. Kan setelah saya lihat foto-foto setelah penangkapan kan beredar tuh foto-foto dua hari kemudian tuh foto-foto babak belur. Itu sudah saya loporkan ke Pro Pampolda. Tanggal 4 tuh saya udah lapor ke Pro Pampolda. Tanggal 13 saya lapor ke Komnas HAM. Oke. Cuman memang tidak ada tanggapan. Baru tanggapannya baru setelah 8 tahun ini saya baru dipanggil. Oke. Kapan si Saka itu keluar dari penjara? Tanggal 4 bulan 4 2020. Oh 2020 ya? Iya. Empat tahun lalu. Empat tahun yang lalu. Ada nggak ibu lakukan upaya-upaya setelah Saka keluar itu? Saya tuh waktu itu tidak ada komunikasi sama sekali gitu. Nanti setelah film ini heboh baru ibu muncul lagi? Bukan film heboh. Jadi ketika film ini heboh yang datang duluan kan teman-teman wartawan Sirebon. Saya tuh nggak mau. Bu itu kayak jauh banget deh ceritanya gini-gini. Ibu kan yang hadir di persidangan. Ibu ngerti masalahnya seperti itu. Udah lah enggak-enggak gitu. Saya tuh udah lama banget itu dikejar-kejar ketika film itu muncul gitu. Ya dulu bu. Apakah ketika film itu dibuat pernah ibu dihubungi si pembuat film itu? Untuk meminta tanggapan atau bercerita nggak pernah? Nggak pernah. Nggak pernah? Nggak pernah sama sekali? Nggak pernah. Saya malah nggak tahu ada film itu muncul. Ibu nggak tahu tuh pembuat film itu? Nggak. Siapa yang kasih tahu ibu bahwa film kasus pembunuhan Vina itu ada di bioskop? Wartawan. Seluruh wartawan Sirebon cerita. Terus ibu kaget. Ibu baru tahu juga bahwa ternyata film. Emang diperkirin filmnya? Iya gitu. Terus ceritanya jauh lah bu. Nah mereka cerita gitu. Ibu ngomong sih ibu sebetulnya gimana sih? Nggak lah saya bilang ngapain juga. Oh jadi yang pertama telepon ibu itu wartawan? Iya semua wartawan. Hampir semua wartawan. Wartawan di Sirebon? Sirebon. Kalau ada WN-nya semua. Oke. Malah waktu itu. Tiba-tiba ya itu. Saya ditelepon oleh satu program di Jakarta. Gitu. Saya bilang kenapa sih mesti saya. Ada wartawan ibu yang ngomong. Yang tahu persidangan seperti apa. Itu butitin. Gitu. Oke. Makanya disitulah poinnya. Sehingga ibu menyampaikan. Kronologis kejadiannya ya. Karena sebenarnya mereka sih tahu. Cuma kan masalah ada yang salah dari sidang ini. Kan dari 2016 ya udah cerita ke wartawan. Cuma beritanya nggak dia keluar. Terus mereka cerita. Emang waktu dulu tuh bu. Ada dari Jakarta ditugasin. Cuma nggak boleh di blow up. Yang di blow up kesadisan geng motornya katanya. Omongan ibu nggak boleh dimasukin. Itu cerita begitu. Oke berarti yang tujuh orang ini dianggap geng motor ya. Ibu memang tahu bahwa tujuh orang. Ada nggak ibu kenal di antara tujuh orang itu. Yang ibu tahu bahwa memang orang Cerebon tahu nih. Bahwa ini anak geng motor. Kalau fakta persidangan. Yang menggunakan jaket geng motor itu. Korban yang ditemukan meninggal di lawa ever. Fakta persidangannya dari mana? Dari temannya Eki. Yang menyatakan. Sampai pukul 21.15. Saya masih bersama Eki. Mengenakan pakaian ini. Fina menggunakan pakaian jaket ekstasi. Tapi kalau cerita dalam BAPnya Aeb. Melihat dua anak itu naik motor. Dan menggunakan jaket ekstasi. Jadi terkonfirmasinya saya justru. Dari keterangan saksi. Yang menyatakan. Punya kedekatan dengan korban. Sudirman yang salah satu kliennya ibu. Itu anak geng motor ya? Anaknya juga rada idiot. Gimana anaknya motor. Jadi gini. Kalau idiot dalam bentuk secara legal formal. Saya enggak ingin suratnya. Tapi anak itu kan satu tidak sekolah. Kemudian juga dia tidak berteman. Ada enggak keterangan dari dokter. Bahwa dia itu punya keterlambatan secara psikologis. Idiot kan punya keterlambatan. Ada enggak? Tidak ada keterangannya. Itu makanya saya mengatakan secara legal formal. Saya tidak mendapatkan itu. Hanya ibu yang simpulkan ada. Bila dia idiot. Keluarganya ngomong. Memang dia sih enggak bisa gaul. Kalaupun keluar rumah dibully sama temen-temennya. Tapi kan belum tentu idiot. Mungkin dia cuma tidak mau bergaul. Tapi kan belum tentu idiot. Kan ada saksi yang saya hadirkan. Memang Sudirman sih enggak pernah berteman. Karena memang rumah musola. Rumah musola gitu. Kalau dia keluar. Dia banyak disuruh-suruh. Itu kan terkonfirmasi di kesaksian. Oke ibu. Bu Ngasmi. Apa yang Bu Ngasmi ingin sampaikan? Untuk sementara setelah mengikuti. Hirup pikupnya kasus ini. Kan begini Bu Ngasmi. Ini kan jadi heboh ketika filmnya dibuat ya. Dulu mungkin Bu Ngasmi enggak pernah ikutin kasus ini kan. Enggak pernah punya ketertarikan ya. Mengikuti. Setelah filmnya dibuat dan menjadi heboh. Bu Ngasmi jadi tertarik mengikuti. Apa yang ganjil kalau menurut Bu Ngasmi. Sebagai pakar pidana nih. Ya saya sangat senang. Akhirnya Bu Titik bisa bawa dokumen berkas. Makanya tadi saya mencoba ini. Ini berkas perkara. Karena bagi orang hukum. Kita tidak mau dihadapkan dengan kata-kata. Tapi kita harus dihadapkan dengan benda begitu. Bukan katanya. Ya bukan katanya. Jadi dari sini bisa kita lihat. Saya mencoba mengurai. Bahwa kalau kita lihat kejadiannya. Nanti tolong dikoreksi Bu Titik. Kalau saya salah. Tapi ini sekilas dari berkas yang diperlihatkan. Peristiwa ini tanggal 27 Agustus tahun 2016. Bang Sambat. Terus laporan polisi itu dibuat oleh orang tua. Eki ya. Itu yang anggota kepolisian 31 Agustus 2016. Jadi yang dari 27 Agustus itu rentang waktunya hanya diperiksa oleh kesatuan kepolisian lalu lintas. Jadi dalam kesimpulan dua polisi lalu lintas tersebut tanggal 27 Agustus tahun 28. Mereka olah TKP itu menyatakan kesilakan lalu lintas. Itu hipotesa pertama. Dua keterangan orang tersebut dari olah TKP. Ini dari berkas ini. Kalau bohong-bohonglah berkas ini. Saya hanya on base berkas yang saya baca. Berkas ini asli kan? Iya berkas ini. Ini saya lihat setebal ini. Asli kan itu? Iya asli. Dengan ada tinta basahnya juga yang segala macam. Oke. Jadi itu yang kita takkan. Jadi awalnya disimpulkan bahwa kecelakaan. Iya kecelakaan. Dua polisi tersebut saya tidak sebutkan tapi saya kira dalam olah TKP. Dua petugas tersebut yang lagi piket menyatakan ini adalah kesilakan lalu lintas. Muncullah mungkin. Selalu prematur mungkin? Iya. Karena masih baru tiba-tiba disimpulkan. Iya. Akhirnya ini berdampak kepada keterangan dokter. Yang dokter juga mengambil alih. Bunga Smit, jangan dulu. Itu kan aneh juga. Karena terlalu cepat disimpulkan bahwa kecelakaan. Kan harus dilakukan olah TKP dulu yang panjang. Ya makanya ini. Penyelidikan yang panjang. Supaya bisa didapatkan kesimpulan yang utuh. Kira-kira bagaimana? Seharusnya begitu. Ini yang kita bilang kejanggal yang seharusnya tidak secara teliti dan segala macam. Akhirnya dalam dokter umum juga melihat sebelum ke forensik. Saya bilang dokter umum juga melihat. Seolah-olah dari keterangan polisi ini mengambil alih. Bahwa ini juga adalah akibat dari kecelakaan lalu lintas. Mungkin keterangan dokternya itu dia cuma... Mengambil. Karena dia bilang dia mengambil dari keterangan dua polisi piket lalu lintas. Dia merujuk aja ya? Jadi setelah itu mungkin beberapa hari ada ketemuan. Orang tua Eki mungkin ini melihat. Jadi ada rentang waktu dari 27 ke 31 bikin LP. Dan ini baru dibongkar oleh dokter forensik tanggal 6 September 2016. Disinilah awal mula banyak kejanggalan-kejanggalan. Dinyatakan ini sebagai suatu kejadian yang tidak wajar. Ya dokter itu menyatakan ini. Jadi 6 September. Dia menganulir ya? Ya 6 September pasca. Dan dia bikin dalam kesimpulannya. Kematian tidak wajar. Dia tidak sama dan tidak merujuk di kesimpulan pertama bahwa kematian disebabkan kecelakaan. Tidak. Bukan kecelakaan lalu lintas. Tapi tidak wajar. Kematian tidak wajar. Oke Bung Asmi apakah narasi kematian yang tidak wajar itu bisa diterjemahkan. Termasuk salah satunya kematian yang disebabkan oleh pembunuhan. Oh iya. Karena dia melihat banyak sekali ada pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter forensik. Ada beberapa titik di institut sampai mungkin lambung, paru, segala macam, jantung, segala macam. Itu dia lakukan. Di situ ditemukan sesuatu. Ini tidak wajar. Sesuatu. Benturan yang berkali-kali segala macam. Ini orang... Disimpulkan kematian tidak wajar. Kematian tidak wajar dari dokter forensik tersebut. Disimpulkanlah bahwa yang bersangkutan mati karena dibunuh. Belum. Tidak ada. Tapi disebutkan kematian tidak wajar. Tidak wajar. Barulah mungkin dilakukanlah proses-proses tersebut. Tapi dari sini sebenarnya kita melihat sudah ada penahanan. Ini yang tadi saya split. Jadi sebelum ini juga, sebelum 6 September, 27 kejadian, itu polisi sudah nangkap 1 September. Nangkap tanggal 31. Ya. 31. 31 jam 5. 31 Agustus? Ya. Sudah nangkap. Oke. Kalau suratnya di sini saya lihat 1 September. Sudah ditangkap. Oke. Tadi LP. Mungkin sudah dapat buka LP. Langsung seketika antara tanggal 1 itu ditangkap. Kasuranya 1 September. Jadi rentang waktu sebenarnya polisi juga sudah bekerja nih 27 Agustus ke 1 September. Sudah tangkap. Berarti kan dia bisa menduga orang-orang ini ada keadaan atau perbuatannya diduga, patut diduga untuk melakukan tindak pidana ini. 1 September. Jadi berarti karena sudah ada dugaan yang kuat oleh polisi, sudah nganalisa, makanya dia tangkap. Dia tangkap. Sayangnya dalam surat-surat tadi, ini yang tidak seimbang. 1 September dia tangkap, tapi padahal ancaman ini adalah hak Biranda Rul. Tadi juga di belakang oleh Butitin. Lawyernya nggak ada. Hanya surat. Jadi orang-orang ditangkap ini, padahal ancamannya di atas 5 tahun, melekatlah padahal adalah hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Tapi itu baru ketemu tanggal 16 atau 17, itu tadi. Padahal pemeriksaan yang dilakukan. Ini yang rentan tadi. Ada ancaman mungkin, ada kekerasan atau apa segala macam yang tadi disenggol itu. Karena nggak ada lawyer ini. Tidak ada penasihat hukumnya. Tapi kan begini, Bung Asmiah, fakta yang sering terjadi, walaupun ancaman hukuman itu di atas 5 tahun yang mewajibkan seseorang didampingi oleh lawyer, banyak perkara-perkara yang terjadi itu, itu disepelekan. Maksudnya orang bisa saja diperiksa tanpa pengacara, kan nggak ada masalah, kan? Nah, ini sebenarnya penyimpangan. Kalau kita melihat kasus yang sudah begini, seharusnya ini lebih teliti, polisi. Ini yang kita bilang kejanggalan. Satu, itu adalah wajib, imperatif. Itu kan pasal 56. Wajib ya? Harus wajib, gitu loh. Bahkan apalagi kalau tadi ada perkara anak, gitu loh, Gu. Ini kalau ini, makanya ini kita perlu confirm lagi, nih. Segala macam dihadapkan lagi, kan, penyidik-penyidik pemeriksaan tadi. Ada jeda waktu yang tadi antara itu, Bang. Jadi dia tidak dapatkan. Jadi akhirnya yang mau tidak mau, kita tidak tahu apakah di situ ada penyimpangan-penyimpangan, apakah ada tindakan-tindakan ancaman, kekerasan yang dilakukan tadi. Yang mau tidak mau ya, bisa jadi. Keterangan-keterangan ini jadi ngikut-ngikut aja. Karena dia lihat satu temannya mungkin sudah mengalami satu trauma, mengalami ancaman, kekerasan, dan segala macam. Nah, ini yang kita lihat. Walaupun surat kuasa itu dari tanggal, seolah-olah sudah ada. Tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5 September. Tapi nyatanya secara fisik atau secara fakta, lawyer tidak ada. Ini juga adalah kejanggalan dalam fase proses penyidikan. Maka nanti kita coba lihat dalam berita acaranya, apakah dia ditawarkan nggak dalam perkara ini anda yang mau didampingkan oleh advokat atau tidak atau tidak. Padahal itu adalah pertanyaan yang harus disediakan oleh kepolisian. Ya, tapi kan begini, biasa itu ada lanjutan pertanyaannya, Bu Ngasmi. Bahwa, apakah anda bersedia? Apakah anda harus disiapkan? Kan gitu kan? Terus, misalnya dia jawab nih, apakah anda tetap bersedia hari ini diperiksa untuk mempercepat, tapi anda belum didampingi lawyer? Apakah anda tetap bersedia? Jangan-jangan orang-orang ini, karena dia ingin pemeriksaan dia cepat, dia iakan saja, bila nggak ada masalah. Kan biasa begitu prakteknya. Ya, itu yang tadi, kita takut terjadi sesuatu. Oke. Akhirnya, seperti sekarang, akhirnya kok ditarik keterangan, saya tidak melakukan itu. Ini yang sebenarnya kan tidak terang dari awal. Oke. Kalau itu adalah satu benang, anda memang ingin mengatakan resiko itu anda tanggungkan, karena dia melakukan, jadi ya ini konsekuensi atas satu perbuatan saya. Tapi kalau ada keadaan akhirnya menarik seperti ini, ini jadi tanda tanya. Karena pintu gerbang masuknya perkara kan di tingkat kepolisian. Oke. Tapi kan begini, ada yang menarik sih sebenarnya, kalau menurut saya, Bung Asmi. Apa itu? Kasus ini baru terbongkar, baru heboh setelah ada film. Kan begitu kan? Iya. Yang menyebutkan keganjilan-keganjilan itu kan dalam film itu. Menurut Bung Asmi, kalau seandainya tidak ada film itu, ini kan keganjilan-keganjilan yang selama terjadi ini kan mungkin orang tidak abaikan saja. Dianggap wajar. Oke. Satu, saya belum menonton film itu secara utuh. Tapi kalau bicara tentang film, film ini kan bukan film kategori dokumenter. Oke. Tapi film yang sudah ada racikan bumbu secara sutradara. Itu yang saya mau bilang, bahwa kan begini, kan film ini juga tidak boleh dijadikan rujukan. Kalau misalnya di dalam film ini dia mengatakan ada keganjilan, maka film ini tidak boleh dijadikan rujukan bahwa di kasus pembunuhan ini ada keganjilan. Kira-kira seperti itu? Tentu ya, karena memang tidak menjadi. Tapi hari ini. Karena kan bukan film kategori dokumenter. Ya, tapi ada satu tren yang ini menunjukkan. Rasa-rasanya masyarakat juga butuh satu rasa kebenaran, keadilan. Pemantiknya dari mana? Karena terhadap, ini kan benar-benar true story-nya memang ada. Yang meninggal memang ada. Yang wafat memang ada. Ya mau tidak, mau ini menjadi perhatian publik gitu loh. Sebenarnya jadi satu koreksi gitu loh. Karena hari ini kejadian-kejadian aktual. Terus media apapun masyarakat hari ini. Karena setiap, apa ya, handphone apa segala macam juga adalah menjadi media bagi setiap orang gitu loh. Jadi ini ada satu kebutuhan masyarakat juga gitu loh. Jadilah suatu kegelisahan, katakanlah perlawanan masyarakat hari ini ya karena merihat ada suatu rasa ketidakadilan. Konteksnya walaupun dalam film tadi saya sepakat, ini bukan dokumenter seharusnya. Kalau dia ada sifatnya dokumenter, oke. Tapi ini bisa jadi kan ada, karena tetap saja ada bumbu, karena memang sifatnya filmnya juga ada komersil, walaupun memang diangkat dari sebuah kisah yang nyata. Oke, jadi menurut kacamata Bung Asmi sebagai pakar hukum pidana, bahwa ada keganjilan. Iya, sudah ada keganjilan dari sejak awal tadi gitu. Jadi memang terlalu prematurnya polisi. Oke, tapi bukan berarti keganjilan itu bisa disimpulkan bahwa orang-orang yang diponis, yang tujuh orang itu, bukan pelaku, bukan begitu kan? Jadi begini, kalau dalam perkara yang sampai lebih hampir delapan. Dan itu bukan bisa menganulir status orang-orang yang sudah dijadikan tersangka. Maksud saya begini, tidak boleh keganjilan yang dimaksud Bung Asmi, itu dianggap oleh publik, bahwa orang yang sudah ditahan, orang yang sudah ditangkap dan bahkan sudah diponis, sedang menjalani hukumannya, itu bukan pelaku, bukan begitu kan? Kita punya pengalaman ya, namanya peradilan sesaat, sengkon karta, orang juga sudah dilakukan dalam peradilan dan segala macam. Tapi sebenarnya kan dalam pembuktian, dalam perkara-perkara yang pelakunya banyak, ini kan ada indikator. Yang pertama, apakah keterangan satu saksi ini itu bersesuaian dengan saksi yang lain? Oke, paham. Kedua, apakah keterangan saksi yang disampaikan, itu juga bersesuaian dengan alat bukti? Oke. Ketiga adalah, alasan apa yang disampaikan para saksi ini, logis atau tidak, diruntut, disisir, ditelisik, ditelusur, ditelaah, sampai lahirnya menjadi terang. Oke. Ini dilakukan nggak? Keempat, kesusilaan. Ya kan? Bagaimana cara hidup daripada orang-orang yang menjadi tersangka ini segala macam. Latar belakangnya, dengeronnya? Ya, empat indikator ini, di dalam kuap itu sudah diatur. Apabila ada saksi yang lebih, maka pengujiannya adalah seperti itu. Oke. Kembali ke dalam ini, apakah pendidik sudah melakukan itu? Tapi kalau saya lihat, ini memang, sama lagi-lagi dokumennya. Ini ada kekerasan. Oke. Ada penyiksaan dan segala macam. Kita sudah terlihat sejak 2016. Ya, ini nggak tahu nih, ini karena apa ya? Mungkin juga memang kesal ya, siapa sih kalau memang ada pelaku pembunuhan, masyarakat memang merasa terancam, takut, dengan segala macam. Ini di luar, karena kita harus berpihak adil. Itu nggak? Kenapa sih anak muda bisa setega ini, di umur yang begini, untuk menghadapkan dua yang juga masih anak-anak pada waktu itu. 16 tahun kan, dua-duanya ini gitu loh. Tapi ini juga ada kenyataan, kenapa harus melakukan pemeriksaan seperti ini juga, gitu loh. Kan kalau memang salah ya, tinggal akui, proses, segala macam, ya mau hukum setinggi-tingginya, ya silahkan saja, itu nanti tinggal hakim. Tapi ini juga ada fakta nih. Makanya kita perlu melihat mapping dari pintu masuknya tadi, gitu loh. Oke, tapi kalau kita berkaca dari segi normatif ya, bahwa ini kan sudah ada putusan tingkat pertama, negeri, kemudian banding, dan kasasi, dan ketiga-tiganya putusannya saling menguatkan. Apakah itu tidak memberi kesimpulan kepada kita semua, bahwa tidak ada yang aneh? Tidak jadi ada yang aneh, kalau tidak ada satu bunyi yang baru. Bagaimana mungkin, karena memang dikirim bumbunya nasi goreng, di sana akan ngikut. Kan begini, bos, mis. Ini logikanya. Karena nggak ada pilihan. Saya luruskan dulu. Kan begini nih, kalau orang melihat, baik putusan pertama di tingkat negeri, kemudian banding, dan kasasi, itu semua putusan menguatkan. Pasti. Bahwa seluruh tersangka itu terbukti. Secara normatif, produk hukumlah menjadi kekuatan tertinggi. Produk hakimlah yang menjadi kekuatan tertinggi. Mau nggak mau kita harus tundukkan. Karena sepanjang tidak ada putusan hakim yang membatalkan ini, it's clear. Itu yang kita anggap sah. Kita anggap sah. Dan mengikat. Gitu. Tapi kita kan terguncang tadi, lagi-lagi nih. Kita dikasih manusia, dikasih akal, terus dikasih sebuah jiwa panggilan kebenaran. Gitu loh. Makanya kita harus dekatkan ini, pintu masuknya lagi-lagi di tingkat kepolisian. Ada setuah yang tidak lengkap dari fase penyelidikan ke penyidikan. Karena tidak bikin terang. Tidak lengkap. Oke. Kalau dia terang dan lengkap, tidak ada bunyi seperti sekarang. Oke. Ini kan sekarang sudah banyak berkembang nih. Kemudian ada yang ditangkap. Dan ada yang dinyatakan DPO. Kalau menurut Ibu Titin, apakah DPO yang pernah dikeluarkan polisi itu memang seperti ini yang sekarang yang sudah dikeluarkan lagi? Kalau DPO kan sejak pelaporan juga memang sudah disantumkan nama DPO-nya. Oke. Empat orang itu. Tapi memang di situ ada nama Andika. Andika itu di laporan pertama, di BAP pertama itu ada Andika tetapi, kan ada Rivaldi itu. Ada Rivaldi yang ditetakan duluan. Jadi Rivaldi itu jadinya alias Andika. Berarti kan tinggal tiga tuh. Tetapi di tuntutan Rivaldi-nya ganti lagi aliasnya bukan Andika jadi ucil. Oke. Jadi Andikanya kemana nggak tahu. Tapi kalau di dalam LP pertama juga sudah memang dicantumkan ada Peggy, tapi orang Banjarwangunan. Semuanya orang Banjarwangunan. Ada Peggy, ada Dhani, ada siapa lagi. Kalau memang ada dicantumkan sama Peggy. Iya. Tapi orang Peggy alias Perong itu orang Banjarwangunan. Jadi empat-empatnya itu orang Banjarwangunan. Banjarwangunan itu di Cirebon? Di Cirebon tapi agak jauh dari lokasi itu. Kecamatannya mundu masuknya. Yang mau ke arah Jawa Tengah. Sedangkan kalau anak-anak ini kan tinggalnya di perjuangan yang ke arah Jawa Barat. Cirebon kan posisinya ada Jawa Barat, Jawa Tengah. Oke, Bu. Apakah di dalam putusan akhir, ya. Poni Sakim itu, dia juga menyebutkan tentang DPO itu? Ya, di halaman 126, 127 ada DPO itu dicantumkan. Ini DPO. Kemudian di halaman 134 yang menimbang. Ada juga, DPO-nya disebutkan juga. DPO itu disebutkan namanya? Disebutkan. Siapa-siapa itu di dalam putusan akhirnya? Dhani, Peggy Perong, satunya siapa-siapa itu Pak Sene juga. Oke, ada empat orang? Cuma tiga. Tiga orang? Tiga orang. Berarti sekarang yang ditangkap polisi ini baru satu? Berarti ada dua? Iya. Atau memang cuma satu? Nah, nggak ngerti tuh. Oh, nggak ngerti. Pokoknya diputusan sih memang disebutkan tiga DPO. Oke. Menimbangnya juga ada, terus menimbang, kemudian coba putusannya tuh, pokoknya di 126, 127 itu ada. Sebutan DPO itu ada. Di halaman 134 juga ada sebutan DPO itu. Oke. Bu Kasmi, apa yang Anda bisa garis bawah dari putusan ini yang mencantumkan tentang DPO? Tapi kan sekarang di anulir tuh dengan satu. Yang sudah ditangkap saja, yang duanya kan dianggap tidak ada. Di anulir oleh siapa? Polisi. Iya. Tapi di dalam putusan pengadilan? Ada. Dicantumkan. Dicantumkan nama DPO-nya? Iya. Tiga orang? Tiga orang. Di halaman 126, 127. Oke, Bu Kasmi. Apa yang menarik dari putusan ini? Sama satu, tiga, empat. Saya sih secara utuh belum membaca putusan ya, Bang. Iya, secara utuh. Ya, secara utuh. Gambarannya ini, dengan adanya pencantuman, dengan putusan. Kalau tadi ada disebutkan DPO, disebutkan dalam putusan tiga orang ya. Berarti kan ada bersesuaian memang dari awal memang 11 orang itu. 8 yang sudah diproses dan diputus, 3 pada waktu itu adalah segala macam. Ini kan yang menjadi unik dalam persidangan, orang sudah sumpah, orang sudah memberikan keterangan, validitasnya sudah ada, polisi juga sudah dalam penyidikannya menyatakan juga 11. Nah, ini yang perlu kita sandingkan adalah berkas perkara yang dilakukan oleh Cirebon, ya kan, kepolisian Cirebon dengan Polda. Karena Polda yang akhirnya kemarin mengeliminir. Fakta apa? Ini harus kita lihat nih. Apa sih yang menjadi dasar mereka menyatakan 11, dan apa dasar Polda kemarin bilang, ya cuman ini saja, perong ya. Pegi perong. Pegi perong itu saja. Yang satu, yang dua lagi sudah tidak ada. Ini janggal, padahal kan sebenarnya DPO itu diterbitkan oleh kepolisian, karena orang itu diduga melakukan sesuatu, karena sudah dipanggil secara patut, ya kan, kira-kira dipanggil secara patut, dicari nggak ada, segala macam, diterbitkan itu. Berarti kan sudah menangkap sinyal siapa yang mau dijadikan DPO itu. Terus kok ujuk-ujuk sekarang hilang. Ini juga yang tadi saya bilang. Padahal kan sebenarnya sebelum keluar DPO itu sudah dianalisis, di profiling, sehingga ditetapkanlah DPO. Ditetapkan. Bahkan DPO itu juga diputuskan dalam putusan pengadilan. Iya, sampai masuk kepada punggung semua, terus ada paliditas di institusi sendiri, gitu loh. Karena tidak bisa juga oleh di unit itu mengeluarkannya, gitu loh. Baru nanti dikirimkan ke seluruh kepolisian-kepolisian untuk dihubungkan, segala macam. Ini kan benar-benar ada tahapan secara institusi, gitu loh. Dalam gelar perkara juga mungkin sudah ditentukan, ini yang jadi DPO dan segala macam, gitu loh. Ini yang tadi kita bilang, publik bertanya-tanya nih. Ini Pak Polisi kita lagi iseng atau lagi unprofesional kah, gitu loh, dalam melakukannya, gitu loh. Dan wajar masyarakat kita bertanya-tanya. Kok cepat banget sih berubahnya, gitu loh. Kenapa dan segala macam. Ini yang juga sedang ditanya oleh kuasa hukum keluarga korban juga, gitu loh. Karena dia juga kepengen satu pertanggung jawaban. Karena kan kita harus juga tetap adil ya kepada keluarga korban. Iya. Bahwa kasus pembunuhan ini harus dibongkas secara serentas. Harus ditemukan perlaku sebenarnya, kira-kira seperti itu ya. Siapapun yang terlibat, siapapun yang melakukan ya harus mengambil pertanggung jawaban atas perbuatan yang dia lakukan, gitu. Tapi siapapun yang tidak melakukan. Tidak boleh dijadikan. Tidak boleh juga dijadikan tumbal dalam perkara ini, gitu. Itu yang harus, yang namanya adil itu kan begitu, gitu loh nggak? Itu yang diminta dari sebuah negara hukum dan lembaga hukum. Bukan hanya sekedar cap atas nama cap bahwa ini demi keadilan, gitu loh. Tapi ya bener-bener orang ini yang memang harus dikenakan sanksi atas perbuatan atau keadaannya yang memang melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum. Oke, Bu Titin, keganjilan yang lain menurut Bu Titin setelah kasus ini jadi heboh ya. Apa yang Bu Titin melihat bahwa semakin, meyakinkannya Bu Titin bahwa Saka ini sebenarnya bukanlah orang yang harus diminta pertanggung jawaban pidananya? Ya, kalau dulu kan hanya melihat foto. Oke. Dan kalaupun bercerita kan tidak seterang seperti sekarang, gitu. Nah setelah Saka keluar kemudian cerita yang sebenarnya, oh berarti foto-foto dulu tuh betul, gitu kan. Kita juga tidak terkonfirmasi waktu itu, karena kan ketika dihadapkan juga anak kebukannya udah. Sebelum ke situ saya mau tanya, waktu Ibu pertama kali mendampingi Saka, pernah nggak Ibu tanya kepada Saka bahwa bener nggak kamu melakukan tindakan yang seperti dituduhkan? Iya, ditanya. Apa jawaban dia? Demi Allah, Bu, enggak. Saya nggak tahu menahu masalah itu, nggak tahu menahu. Semuanya juga kan seperti itu. Tapi dia kenal nggak sama Fina? Nggak. Sama Eki? Nggak. Kalau pengakuan Saka tidak kenal Fina, tidak kenal. Sama yang tujuh orang itu kenal ya? Ya, karena sama yang enam. Enam? Yang satunya nggak? Yang satunya kan nggak, karena rivali sudah ada di dalam. Rivali kan jauh juga rumahnya nggak di sini. Tapi yang enam orang itu dia kenal ya? Ya, kenal karena malah ada saudara kan, di situ ada pamannya kan. Oh, ada keluarga? Iya, keluarga. Kan rumahnya berdejaran dekat. Yang enam orang itu berdejaran dekat rumahnya. Sudirman, Eka, Hadi, gitu. Dekat-dekat rumahnya di situ, tetanggaan. Oke. Terus ketika misalnya waktu, bukan misalnya, waktu dia diponis tuh, ada nggak reaksi dari Saka pada saat itu, walaupun dia masih anak-anak ya pada saat itu, kan pasti dia bereaksi kan? Iya. Ketika dia menganggap ini tidak bersalah tapi diponis, dihukum. Ada nggak reaksi yang spontan? Nangis, waktu itu nangis. Keluarganya juga nangis. Karena mungkin ginilah, anak kecil dihadapkan pada, apalagi kalau misalnya dia cerita sekarang kan pada kondisi yang dia sendiri tidak bergaya. Kemudian ada, kayaknya dia juga nggak ngerti misalnya waktu itu diponis segitu tuh nggak paham. Karena masih anak kecil? Iya, karena masih anak kecil. Jadi kita jelaskan, Saka nanti nggak ketemu, nangis dia. Jadi akhirnya ketika sampai kasasi tolak juga saya bilang, ini anak kok takdirnya harus seperti ini, gitu. Karena nggak tahu kenapa saya juga punya keyakinan anak ini bukan pelaku yang dituduhkan, gitu. Oke, karena ibu punya keyakinan bahwa Saka itu bukan pelakunya, maka ibu berencana melakukan PK. Iya. Kapan itu, Bu? Saya sih berharap PK itu saya bisa menghadirkan AEP. Karena kan Dede dan AEP yang memberikan keterangan siapa pelakunya. Yang ini kan dia jelas betul menjelaskan. Potongan rambutnya dan sebagainya, nomor motornya dan sebagainya kan jelas betulnya. AEP ya? Ya, Dede dan AEP. Kita kan setiap kali sidang, itu kan ditanya terus. Majelis Hakim saya mohonkan, meminta kepada Jaksa untuk bisa menghadirkan Dede dan AEP. Yang jelas-jelas memberikan informasi kepada saksi kalau para pelaku yang mengejar motor itu adalah orang-orang yang ciri-ciri fisik. Ini juga disebutkan secara jelas. Terus dihadirkan nggak Dede dan AEP? Nggak pernah. Kenapa? Nggak ada orangnya? Alasannya, alamatnya tidak diketahui. Alasan Jaksa. Jadi setiap kali sidang, saya yang ditanya itu Dede dan AEP karena yang dia menceritakan. Menceritakan, oh iya pelakunya ini nih, ngeliat-ngeliat motornya gitu. Terus sekarang Ibu pernah nggak dengar-dengar kabar atau informasi? Kan Ibu ini sering berinteraksi dengan wartawan kan? Pernah nggak dengar-dengar informasi? Di mana posisinya Dede dan AEP? Dia kan udah ngomong di media-media sekarang. Oke. Di rumahnya, udah ada di Bekasi. Di Bekasi, Dede dan AEP. Terus Ibu nggak pernah sampaikan kepada Jaksa Tupunyit itu ada rumahnya di sana untuk lakukan pemeriksaan ulang? Nggak kan sekarang, baru sekarang saya ininya. Oh, baru sekarang. Dulu waktu masa-masa persediaan nggak pernah muncul ini? Nggak pernah. Nggak pernah muncul di media sosial juga? Nggak pernah. Nanti baru sekarang baru muncul? Iya, baru muncul. Apa kira-kira yang lebih aneh lagi dari peristiwa ini? Baru muncul Dede dan AEP, karena kan setelah saya ngomong, Dede dan AEP nggak pernah saya temuin. Nggak pernah hadir di sidang. Itu kan dari dulu saya tunggu Dede dan AEP, makanya ketika misalnya dikomunikasikan media gitu. Ceritanya kan awalnya dari Dede dan AEP ini penangkapannya. Ini temannya si Vina ya, Dede dan AEP ini? Nggak. Itu orang situ. Dede dan AEP itu bukan orang situ. Dia ngekos di situ. Ngekos di sana? Ngekos di dekat rumah anak-anak itu kan. Karena kan rumah anak-anak itu belakang cucian mobil. Yang Dede dan AEP itu kerja di situ. Dede dan AEP itu pernah membawa perempuan ke cucian mobil itu oleh anak-anak dewasa nih, tidak termasuk Saka dan Sudirman, dikepukin karena membawa perempuan. Dede dan AEP dikepukin? Dikepukin. Sama anak-anak yang jadi tersangka? Iya, jadi tersangka. Di luar Saka? Di luar Saka dan Sudirman. Karena Saka itu waktu itu nggak ada lagi di Bandung. Masih kecil juga? Iya, masih kecil juga. Dia gebukin ini Dede AEP ya? Iya, yang gebukin Dede dan AEPnya yang anak-anak dewasa itulah yang jadi. Yang 6 orang semua itu? Saya jumlahnya nggak pasti. Maksudnya yang gebukin ini termasuk yang? Iya, yang sekarang ditangkap. Yang sekarang di jalan di FONIS. Itu semua ada ya? Semua ada. Dia memang pengakuannya di pengadilan bahwa dia pernah lihat Dede dan AEP? Tahu, tahu sama Dede dan AEP. Dan ini kan terkonfirmasi. Kemarin ada di salah satu Youtube juga Dede AEPnya mengakui. Iya, saya pernah digebukin sama anak-anak itu. Oke. Terkonfirmasi gitu. Oke, jadi Ibu berharap kalau Dede dan AEP ini muncul. Bisa dihadirkan di persidangan. Itulah sebagai novumnya. Iya. Di persidangannya siapa nanti? Yang lain juga kan sama, sedang menyusun. Sudah ini Dede dan AEP ada gitu. Dari yang sekarang di FONIS kan pengacaranya beda-beda. Mereka juga sedang berdiskusi. Sekarang yang kita tunggu-tunggu datang. Jadi mungkin pengacara yang lain juga samalah. Akan melakukan PK. Jangan dulu nih. Dede AEP ini dulu waktu sedang-sidang-sidangnya itu dia menghilang ya? Menghilang. Gak pernah ditemukan? Gak pernah ditemukan. Pernah gak dia diperiksa sama polisi? Ada BAP ini? Kalau BAP-nya mah ada. Makanya dia secara dekat itu di BAP-nya menjelaskan. Potongan rambutnya ini, 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 ini. Naik motornya ini, si ini naik motor sama ini, sama gitu. Dijelasin banget. Tapi gak muncul di persidangan. Gak muncul di persidangan. Jadi keterangannya cuma dibacakan oleh Jaksa. Iya. Dan kalau yang sekarang dia bereda sih, saya gak tahu namanya Peggy. Tapi di situ kan, di BAP udah ada namanya Peggy. Oke. Jadi di berita acara pemeriksaannya dulu itu 8 tahun yang lalu. Iya, ada nama Peggy. Dia sudah menyebukan nama Peggy. Ada Peggy. Tapi sekarang di wawancara, saya sih gak tahu namanya. Tapi di BAP udah ada Peggy. Oke. Apa yang semakin angin nih, Bung Hasmi? Iya. Jadi memang setelah dibaca berkas-berkas ini, saya mau hanya Bu Titin dulu nih. Bu Titin, kenal gak nih sama Bang Suprianto alias Kasdul? Salah satu terpidana. Oke. Karena saya melihat, karena waktu itu dia tidak juga didamping oleh penasihat hukum walaupun ini tanggal 1. Cerita dia ini runtut banget. Jadi kalau tadi hanya Dede dan Aeb, tapi saya melihat Suprianto juga menjelaskan tentang sudah ada 9 orang, ada nama Perong, ada nama ini, apa yang Perong yang melakukan apa di sini. Ini udah jelas nih. Iya, tapi kan dalam persidangan, keterangan itu diberikan karena dalam kondisi itu diterangkan di persidangan. Nah ini, karena ini saya melihat startingnya tanggal 1 September nih, tadi nih. Yang tadi kita bilang tadi, padahal lawyer baru ketemu katanya tadi yang 16 September kan gitu loh. Tapi ini sudah ada cerita nih, 9 orang, nama-nama yang ini dan segala macam gitu loh. Termasuklah Peggy dan Perong atau Perong yang melakukan perbuatan apa yang disebutkan dalam PAP di sini gitu loh. Ikut juga dan segala macam gitu loh. Jadi orang-orang ini kan memang ada gitu loh. Karena yang lain ini keterangannya tidak sinkron juga. Malah nggak tahu sama si korban, malah nggak tahu ngapa-ngapain. Yang sampai bisa cerita jam sekian, sampai jam sekian, saya di sini, di sini, di sini. Malah nggak tahu juga tentang kegiatan pengeroyokan ataupun katakanlah ugal-ugalan naik motor ini. Gitu loh Bang. Ini yang menurut saya banyak keterangan satu saksi dan yang tadi itu. Tidak bersesuaian. Yes. Ini yang lagi-lagi kita harus menyandingkan mungkin teman-teman Polda Jawa Barat semakin apa ya, terkristalisasi lah. Semakin baik saya kira dalam kapasitas yang lebih tinggi. Maka ini menjadi fair bagi kita kalau kita sandingkan Bang. Gitu loh. BAP Persi Power Ranger Bond dengan teman-teman Polda Jawa Barat. Baru kita lihat, kita mapping. Mana nih? Kenapa ini? Jadi menurut Bung Asmi inilah kesempatan polisi untuk mengungkap kembali kasus ini. Saya kira. Dan menemukan pelaku pembunuhan sebenarnya. Benar. Inilah benar. Jadi publik juga bilang, oh ini loh saatnya ke aplikasi. Karena lagi-lagi jangan biarkan setengah kopling begini. Jadi rakyat atau masyarakat jadi liar. Sesuatu yang liar kan tidak baik. Dia mendapatkan pandangan-pandangan tertentu ya gara-gara dapat fakta yang sebagian. Gunanya inilah proses hukum supaya lengkap. Sehingga masyarakat ini loh. Jadi nanti buka ini semua berkas-berkas ini kan bisa jadi sebuah cerita. Sebuah untuk menjelaskan, menelusuri di mana sih tersumbatnya. Di mana sih yang mana sih yang sebenarnya sembilan orang yang sudah disebutkan itu. Oke, Bu Titin. Ibu nonton nggak film ini? Nggak. Oh nggak. Oke. Sebenarnya kalau Ibu Titin bila nonton, saya mau tanya. Apakah film ini bersesuaian dengan fakta yang Ibu Titin lihat di persidangan? Terusnya saya taunya dari wartawan, Bu itu silam nggak beres tuh, Bu. Coba Bu, Ibu ngomong sebetulnya di sidang kayak gimana sih. Itu tuh kenapa, itu kan sebetulnya saya didorong wartawan. Kenapa Ibu nggak pergi nonton? Karena waktu itu bahwa nggak beres. Kan Ibu juga kan tertarik bahwa ada keganjilan. Kenapa Ibu nggak? Nggak tahu, nggak tertarik aja. Karena kan maksudnya di persidangan kan emosi saya juga sudah, sekolah wisanya juga kan sudah rusak karena. Oke. Ya, jadi saya juga nggak lah gitu. Oke. Tapi memang wartawan bilang ini filmnya tidak bersesuaian dengan cerita di persidangan. Coba pas WA saya dilihat, itu ribut. Saya bilang nanti dulu, Bu ada di mana, Bu. Ibu ngomong-ngomong, Bu. Ini kan nggak benar, Bu. Cuman saya nyakkan, ah, udahlah. Lagi itu kan fiksi, kenapa sih mesti ngurusin gitu. Saya udah menolak berulang-ulang itu. Oke, jadi berarti sekarang yang hendak Ibu lakukan ini, mempersiapkan PK untuk Tata ya? Sakat, Sakat, Sakatata. Sakatata dan Sudirman. Sudirman. Dua-duanya yang Ibu akan PK. Atau Sudirman Ibu yakini memang terlibat, Sakat tidak? Nggak juga? Tidak. Saya masih punya keyakinan, Sudirman juga tidak terlibat. Jadi Ibu yakini di orang ini, Sakatata dan Sudirman itu tidak terlibat. Tapi kan putusannya tidak ada yang berubah kan? Mulai dari tingkat pertama. Karena kan apa sih tindakannya juga selalu dinyatakan bersama-sama. Kemudian berkasnya kan satu berkas. Yang lima orang itu satu berkas. Yang beda itu berkasnya Eko, berkasnya Rifaldi, berkasnya Saka karena anak. Oke. Jadi yang lima orang ini satu berkas. Jadi Ibu tetap berkeyakinan sehingga Ibu mau melakukan PK. Tapi Ibu baru mau melakukan PK ketika, siapa tadi? Hadir. Iya. Di persidangan. Di persidangan. Dede dan aib. Kalau itu belum menjelaskan di persidangan atau dimanapun Ibu belum punya novum untuk mengajukan PK. Karena kan gini, sekarang yang ada ditangkap kan Peggy. Oke. Yang Peggy itu. Nah sidangnya Peggy juga kan menjadi dasar kami untuk, apa sih langkah yang akan dilakukan juga ketika misalnya. Saya kan khawatirnya kayak dulu lagi si Dede dan aib ini nih. Nggak hadir lagi di sidang gitu. Gimana ceritanya kalau di media dia udah ngomong macem-macem. Oke. Kan kita perlunya bukan dia ngomong di media. Dia perlunya ngomong saat dihadirkan di sidang. Masanya di sidang PG dia nggak hadir. Oke. Kalaupun misalnya PG yang DPU ini berlanjut gitu kan. Oke. Nah gimana ceritanya gitu. Jadi sebenarnya itu harapan Ibu ya. Iya. Oke. Bu Kasmi. Apa yang sebenarnya harus dilakukan penyidik, Dit? Untuk membuat clear perkara ini atau kasus ini. Kan begini. Kita berharap bahwa penyidik ini bertindak profesional ya. Iya. Menyelesaikan kasus ini dengan sebaik-baiknya dan menemukan pelaku pembunuhan yang sebenarnya agar supaya keluarga korban bisa dengan tenang mungkin ya menerima kenyataan apa yang terjadi di anak-anak mereka. Kira-kira begitu ya Pak Kasmi. Iya benar. Ini menjadi masalah adalah semua BAP 31 Agustus dan 1 September 2016 itu satu benang. Menyatakan ceritanya adalah sama. Dan ini menjadi bertolak belakang setelah Oktober, 19 Oktober, satu bulan berikutnya. Langsung berubah? Berubah. Saya tidak tahu atau segala macam. Tidak pernah melihat. Pokoknya waktu saya tidak ada di situ dan segala macam. Ini yang dua potret yang sangat berbeda. Gitu loh. Jadi di awal itu semua sama. Suragam. Suragam. Karena itu tadi. Entah itu benar makanya kita perlu kebenaran bersama. Apakah memang ada kekerasan, ada ancaman. Karena dalam sidang sempat dikonvertir nih saya lihat catatannya. Ada yang bilang saya ada di ancam, mau disetrum, mau dipukul, segala macam. Ini yang mungkin. Apakah hakim mungkin melihat ada akibat gitu loh. Tapi ini ada akibat loh. Ada memang peristiwa pembunuhannya ada. Korban ini ada gitu loh. Jangan-jangan mereka ini bagaimana. Ini yang mungkin nih. Ini yang memang perlu kita dudukkan peristiwa dan fakta ini. Untuk meletakkan siapa sih sebenarnya. Apakah orang-orang yang sedang di proses ini atau bukan. Kalau ini bukan berarti peradilan yang keliru, peradilan yang sesat. Kita menghukum orang yang tidak bersalah. Atau jangan-jangan sebenarnya ada kelompok orang lain. Oke. Yang sembilan orang tadi. Bu Ngasmi. Saya mau tanya Anda sebagai pakar hukum pidana. Anda yakin bahwa kasus ini adalah kasus pembunuhan? Kalau dibilang pembunuhan, kalau kita lihat rentangnya itu kan anak-anak kan situasional. Karena tadi ada SMS akan menyerang, itu menyerangnya Agustus. Saya lihat. Kita akan ketemu ya segala macam. Ya anak-anak sudah mengirimkan elektronik lah akan ketemu. Tapi enggak tahu juga serangnya itu kelompok mana. Apakah katakanlah korban ini memang ikut kompoi keanggotaan siapa. Tapi kan ada fakta Bu Ngasmi. Bahwa ada yang meninggal dunia. Yaitu Fina dan Eki. Ya itu tadi. Apakah memang niatnya dari awal memang membunuh? Atau memang sengaja? Atau kondisional lagi? Lagi-lagi. Bumbu ini harus kita klip bareng ini. Gitu loh. Supaya karena pasalnya kan tidak hanya pembunuhan. Ada penyerangan, pengroyokan, ada penganiaan yang mengakibat korona orang meninggal. Gitu loh. Kayaknya polisi menerapkan 4 pasal lapisan. Tidak hanya 338 atau 340. 170 juga dipakai. 351 juga dipakai dalam hal ini. Walaupun hakim tampaknya menjatuhkan pembunuhan berencana. 340. Oke. Karena sempat ada persiapan kan. Mereka ditarik kemana. Dari satu titik itu dipindahkan. Terus seolah-olah mendesain ini menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Itu yang mungkin dilihat hakim. Hakim ini bahaya nih kalau dibiarkan. Karena hakim melihat tujuan yang lebih tinggi kan. Karena ada fakta pembunuhan itu terjadi. Jadi hakimnya yakin bahwa ada pembunuhan? Ya itu pasti. Makanya pembunuhan berencana. Karena itu tidak wajar. Oke. Kalau kecelakaan lalu lintas saja tidak begitu. Gitu. Oke. Terima kasih netizen. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan hari ini ya. Ini bisa membuka tabir. Amin. Membuka fakta sebenarnya dari kematian Fina dan Eki. Mudah-mudahan ketika fakta ini terungkap. Maka kita bisa mengetahui siapa berlaku pembunuhan terhadap Fina dan Eki. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad. Speak up. Terima kasih telah menonton.